Sakit hati tak dibelikan motor, seorang anak di Cirebon, Jawa Barat, nekat membakar rumah orang tuanya. Kobaran api nyaris berembet ke rumah tetangga. Kebakaran ini terjadi di tengah pemukiman padat di kawasan desa Gombang, Cirebon, Jawa Barat. Api dengan cepat membesar warga sekitar sempat panik. Ironis kebakaran ini diduga disengaja dilakukan oleh anak pemilik rumah dengan membakar kasur usai terlibat cekcok dengan orang tuanya. Pelaku mengaku sakit hati tak dibelikan motor. Setahu saya, Pak, dibakar, Pak. Setahu saya. Dibakar? Karena dibakar oleh? Tahu tuh, kalau itu kurang paham. Sempat ada cekcok sebelumnya? Kemungkinan, soalnya saya tidak tahu sih, Pak, dengan awal isunya. Yang dibakar siapa? Anak, Pak. Anak, Pak. Bahwa pelaku ini diduga sakit hati sama orang tua dan keluarganya yang karena merasa dikucilkan dan kurang perhatian. Itu kurang perhatian sehingga beliau nekat membakar rumah orang tuanya sendiri. Pelaku telah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jerebon, Jawa Barat, Toskandar, AINews melaporkan. Ya, pemirsa menghindari macet akibat jalan terendam banjir sebuah angkot malah tercebur kekali grogol kebayoran lama Jakarta Selatan. Dua penumpang dan sopir angkot selamat. Mobil angkot rute kebayoran lama Ciledug ini berada di dalam Kali Grogol di Jalan Jatayu, Kebayoran lama Jakarta Selatan. Petugas baru berhasil mengevakuasi mobil pada malam hari. Angkot kecebur kekali setelah nekat mencari jalur alternatif menghindari macet. Beruntung tiga orang penumpang termasuk sopir selamat dalam kecelakaan ini. Truk bermuatan pasir ini menabrak toko emas di kawasan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir sempat mengejutkan warga. Truk disebut warga tak kuat melintasi jalan menanjak hingga mundur menabrak toko. Polisi melakukan oleh TKP dan mengurai kemacetan. Keributan antara pengemudi mobil dengan dua orang mengaku dep kolektor terjadi di kawasan jalan Brigjen Katamso, Medan Sumatera Utara. Pengemudi mobil mengaku tiba-tiba dicegat oleh mobil dari belakang. Dua orang dep kolektor menarik kunci nyaris diamuk warga. Petugas mengamankan seluruh pihak yang terlibat keributan untuk pemeriksaan. Tim kontributor melaporkan. Iya, di saat sejumlah wilayah kebanjiran, Banyumas, Jawa Tengah justru dilanda kekeringan sejak beberapa bulan lalu. Dampaknya warga mengalami krisis air bersih. Puluhan warga berbondong-bondong membawa ember saat bantuan air bersih datang di desa pangan dengan Banyumas, Jawa Tengah. Sumur warga di dusun terpencil yang berada di atas bukit ini telah mengering sejak lima bulan lalu. Sebanyak 64 desa di 18 kecamatan di Banyumas mengalami kekeringan. Iya, kemarin sekarang emang rebutan, kemarin-kemarin rebutan orangnya banyak banget di sini. Iya, 2R, B. 2R, T. Ini bener-bener kering semua. Sumur juga kering semua. Ya, karena di sini tidak ada sumur. Sumur itu semua kering, Pak. Dan hujan itu baru sekali di sini. Sehingga kan belum tertampung di air. Dan air tanah itu belum menampung air. Sehingga kan tetap masih kesulitan. Jika bantuan air tak kunjung datang, warga harus membeli air dengan harga Rp. 5.000 per jirigen ataupun kesumber air di atas gunung. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, Mwaporkan.